Kementerian Perdagangan telah memberikan izin impor beras jenis khusus kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai bentuk penugasan pemerintah kepada BUMN. Impor beras khusus tersebut akan dilakukan secara bertahan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Oke Nurwan, mengatakan impor beras khusus yang dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia diberikan waktu sampai dengan 31 Maret 2018. Beras impor khusus tersebut ditargetkan mulai masuk pada akhir Januari ini. Oke juga menambahkan dengan telah diterbitkannya izin impor beras kepada PPI, maka selanjutnya untuk tahap realisasi sudah menjadi kewenangan perusahaan pelat merah tersebut. Kementerian Perdagangan juga tidak mengatur terkait dengan pembagian volume impor dalam setiap tahapan beras khusus yang bakal masuk ke tanah air. Pendistribusian impor beras yang dilakukan secara bertahap ini akan masuk melalui pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan beberapa pelabuhan besar di Indonesia lainnya. Dan berikut adalah data impor beras era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah menonton!